Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Bilal Phillips Islamkan Ribuan Tentara Amerika Serikat Kisah Mualaf Bilal Phillips sangat menarik dibahas kali ini Mengakui dan meyakini ajaran agama tertentu merupakan hak setiap individu untuk mendengar kata hatinya Maka tak heran jika saat ini banyak kisah-kisah ajaib dari orang-orang yang berpindah agama Hal ini juga terjadi pada Bilal Phillips Kisah luar biasa mengenai perjalanan Mualafnya telah menginspirasi banyak orang Bagaimana tidak, pria asal Jamaika tersebut bahkan masuk ke dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh Lantas, bagaimana kisah Mualaf Bilal Phillips? Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber Bilal Phillips lahir pada tanggal 17 Juli 1949 dengan nama Dennis Bradley Phillips Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menganut agama Nasrani Sehingga sejak kecil ia menganut ajaran tersebut Saat muda, Bilal Phillips begitu mencintai musik dan memilih karir sebagai seorang gitaris Ia adalah pengagum Jimi Hendrix dan Bob Marley Kegemarannya ini terus terbawa hingga ia kuliah di Universitas Simon Frasier, Vancouver, Kanada Ketika saya kuliah di Universitas Simon Frasier di Vancouver, Kanada Saya memainkan gitar dalam pertunjukan musik di klub-klub malam Kata Bilal Phillips dikutip dari kanal Youtube Cerita Untungs Bergelut dengan dunia musik rupanya memberikan kesempatan bagi Bilal untuk terbang ke Malaysia pada 1960-an Di sanalah Bilal pertama kali mengenal agama Islam Setelah beberapa waktu di Malaysia, Bilal akhirnya kembali lagi ke Kanada Namun, saat itu Bilal hampir terjerumus pada pergaulan bebas karena pengaruh lingkungan Bahkan, ia hampir saja memakai obat-obatan terlarang Beruntung saat itu Bilal berhasil keluar dari zona tersebut dan memilih fokus pada hal-hal positif Ia pun menjadi sosok yang kritis sebagai mahasiswa di era 1970-an Bilal juga berkesempatan untuk terbang ke China demi mempelajari hal-hal baru Bilal lalu kembali lagi ke Kanada Di sana ia bertemu dengan seorang wanita di kelompok mahasiswa yang dikabarkan memeluk agama Islam Alhasil, ia pun tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam Ia pun mulai membaca berbagai buku tentang Islam Mulai dari sirah Nabawiyah, sejarah Hilafah, hadis-hadis, hingga berbagai hazanah keilmuan Islam Dari sanalah akhirnya Bilal memutuskan untuk masuk Islam dan merubah namanya menjadi Abu Amenah Bilal Pilips Setelah mengukuhkan diri sebagai seorang muslim Bilal pun meninggalkan dunia musik karena menganggap dunia keartisan melanggar larangan Allah SWT Ia pun memutuskan untuk kembali melanjutkan studi ke Universitas Islam Madinah, Arab Saudi Setelah itu, ia melanjutkan program masternya ke Universitas Riyadh Tidak puas sampai di situ saja Bilal kemudian bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di Riyadh Kala itu Perang Teluk masih berkecamuk Bilal pun mendapatkan tugas untuk memberikan materi tentang Islam kepada pasukan Amerika Serikat yang turut andil dalam peperangan tersebut Dari apa yang telah ia pelajari Bilal akhirnya menyentuh tiga ribuan tentara Amerika Serikat dan membuat mereka masuk agama Islam Demikian kisah Mualaf Bilal Pilips Islamkan Ribuan Tentara Amerika Serikat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh